Apa yang bisa terjadi di matchnya? Semuanya gitu Gegerotak Terakhir tuh aku gerotak dan patah jari aku Dan aku benar-benar kebuka Bentar, kakak single gak sekarang? Single Masih 17 ya? Maju, maju! Sini suara Maju! Apa? Coba Who stop running? Sini suara Welcome back to Nice to know you! Do we have? Kak Bina Bilil! Maaf, kak! Gak apa-apa Oke, jadi ini sedikit beda Karena kita biasanya kan di studio Tapi nanti kita akan Tapi sekarang kita mau mengajari nada dulu kan? Oke, iya Biar bisa bantikas, kak Jadi memang sebenarnya aku itu fokus di self defense Jadi aku itu ikut Brazilian Jiu Jitsu supaya Untuk meminimalisasi Aku mukul sama orang Kalau perempuan itu Lebih rawan untuk menjadikan objek seksual Atau apapun gitu nada Nah kita sebagai perempuan Memang betul Nada kakaknya jago banget Papanya jago banget Tapi Kalau misalnya udah satu lawan satu Paling enggak Aku mau ngasih option ke nada Bagaimana untuk escape Atau fight back Kayak gitu Oke Nah biasanya kalau Orang pada umumnya ya Cowok-cowok itu tuh Sukanya tuh Gini nih Gitu Ya kan? Oke Nah satu, yang aku mau ngasih tau ke nada Dari Coba Oke Coba Aska Aska Lu kakak gitu Oke dari sini Nah dari sini kita harus ada boundaries Nada Dari sini kita kan udah gak nyaman Udah gak nyaman Satu Dorong Dorong Oh iya hai Baru Salaman Bonderis dulu nada Jadi Kita harus Meningkatkan rasa confidence kita dulu Walaupun dia gini Terus agak Agak maksa Dari sini Oh yes Pegang Terus kita harus Framing ke dia Framing itu bagian sini Kita harus framing ke dia Oh iya Karena dia agak sedikit maksa Nah yang kedua Biasanya kalau misalnya orang tuh suka meluk-meluk kayak gini Dia tuh agak Kayak apa sih Kayak meeting gitu loh Kayak begini gitu kan Oh iya Nah itu kita bisa Bantu Buat Banting dia Supaya kita Enggak kelihatan Jadi dia gak bisa Bawa kita naik ke sini Buat ke sini Contohnya ya coba Gimana Dari sini misalnya gini Halo gitu Ya dari sini Kita bisa balik Up Pinggang ke pinggang Oke Hip ke hip Kita tarik Balik ke sini Up Kayak gitu Ini mau seberat apapun ada Itu kita pasti akan bisa Bikin dia jatuh Beknya gak sakit itu Pinggang sakit gak sih Sakit Kalau misalnya dia lapor ke polisi Gak bisa Kan lu jatuh Lah dia bisa aja ke peleset pak Ini kan bukan punch gitu Jadi lu gak bisa dipisum Itulah intinya Kita coba yuk Jadi Satu pinggang Ke pinggang Tarik Banting Coba sama Kak Asuka Hah? Gak mau sama Kak Asuka langsung Bisa 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 Apa pun bisa nada Karena kan kita gak bisa pilih orang di jalan Pasti lebih berat dari kita Karena kan kita perempuan Aaaaah I will totally go easy Aaaaah Pinggang dulu Pinggang dulu Oke terus Oke Dari sini Ambil Peluk Peluk Oke Dari sini pinggangnya naik Gimana caranya Hip ke hip Oke Nah sekarang banting Aaaaah 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 Gak banting bintang tamu Aku gak Kok aku gak dikasihan Aaaaah Aaaaah Aku laki Yaudah sini Nah Sekarang dari sini Liat Santai Pinggangnya Scoop Dia ke pinggangnya Kak Vina Gimana scop Aaaaah Yes 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 Terus scop scop Terus boting 4-3 Terus terus Gak bisa Itu bisa itu bisa Ayo bisa Ayo bisa Ayo 1-2-3 Tarik Kesini 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 Good Eh Tuh bisa kan Karena memang di dalam badan manusia itu Ada tempat-tempat yang untuk balance nya Nah pinggang itu salah satunya Kenapa kelihatannya lebih sakit nada ya tadi Pinggangnya sakit sih Oke yuk Bisa Coba Coba bisa Ayo Enggak Pegang sih Nah Oh Ayo nada Scoop Aaaaah Sop Raja Kangan Keep close Okay good Yo go Oke Sekarang dalam keadaan Dari Depan Asuka Coba pukul 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 Ambil Tuk Jatuhin Dari sini Ambil back Pum Pum Help me Gua tuh Apa? Lakin gak? Beneran gak gak? Oke Beneran Oke Coba oke gitu Coba 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 aja Coba aja Coba aja Coba aja Coba aja Coba aja Dari sini Turun Kalau bisa Sentuh Oke Itu dulu Oke Oke Tadah dong Teguh tangan dong Aaaaah Aaaaah Coba ini takut dipukul Beneran Enggak 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 Sebelah Dia cuma suruh aja Selur Sudur Selur Sudur Tidak Gak 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 Gila Oke 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 Aduh Satu Lep Ada Car return Di sini ini sip dari sini ya bener-bener kalau ada cewek kayak gini aku udah enggak mau aja deh oke dari pegang gini aja ya dari sini kebawaan ada pegang tarik oke dari sini kamu nggak usah khawatir kamu bisa lepas kayak gini, kalau gini kan susah iya base dulu yang kenceng dari sini ambil tangannya sendiri cari yang paling dikit jarinya iya sebelah sini oke gimana kenceng? maska dari sini tarik balik-balik kabur oke i know this one iya i mean oke oke iya 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 tadi kenceng banget aku iya 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 oke base base nada gua lupa base oke base kaki dulu tarik hahahahaoh parik nah disana hahaha ayo bisa bisa sedikit lagi ahh oh no ahh uwu singkit Sekarang, submission. Nah, submission yang gampang aja, RNC. Pasti tahu dong. Tadi juga gampang, nggak bisa. Tadi kan RNC. Nah, ini kalau misalnya kita udah dapet bagenya tadi. Huk, kakinya. Huk. Kalungin, pegang bicep sendiri. Ini ada di belakang lehernya dia. And then squeeze. I feel like karma good. Apa? Coba. Aku sama Makaskar. Oh iya, sama aku, sama aku. Bisa, sebenarnya bisa. Bisa. Gini. Asal ada kemauan aja, kan yang kamu. Yes. Sekarang pegang kamu punya bicep. Oh iya, bicep aku. Kalau di belakang. Nah, sekarang kepala kamu tempel sama kepala aku. Sekarang kamu squeeze. Squeeze. Aduh. Ah, maaf kakak. Good. Ya boleh, boleh, boleh. Tangan aja. Gini. Yes. Terus, gini. Yes. Gini. Squeeze. Good. Ya kan? Bener kan? Tarik kaki aku. Biasa ditarik-tarikan. Kalau adoption gitu. Adoption? Adoption? Aku enggak. Gitu. Penculikan. Oh, penculikan. Aku denger adoption. Yuk. Yuk, coba tarik. Dari sini. Tarik ke atas. Pukul. Tarik, pukul. Tendang. Aku lagi. Dari sini kan biasanya mau gini nih. Kita harus ada space. Caranya. Pendang, dia punya hip. Dengkul ada di dadanya dia. Tarik ke sini. Sip. Kamu mau nyerang aku lagi. Serang, serang, serang. Kita harus ada space. Ini adalah distance yang kita butuhkan. Supaya dia enggak bisa attack kita. Dari sini biasanya. Set. Dia mau gini kan. Tarik. Tidak. Tidak, tunggu. ι他, tunggu. Mereka banyak cara. Enggak suka opini ini. Aku rancas. Encik sekarang. Penggung. Malah. Apalagi tak diernak ni. Kamu tadi. Pegang kamu punya shin. Dorong. Tarik. Dorong. Tarik, darik. Tarik dulu ke atas. Terus ke atas. Dorong. Nice. Lagi-lagi. Tarik. Dorong. Oke, nah dari sini aku mau cekek Kamu mau cekeknya kamu harus ada Siltnya disini Silt di dadanya Kavina, dorong ke atas Dorong ke atas, dorong ke atas Nah, oke Lagi-lagi distance Yang kuat lagi Dorong, dorong, nah oke Dari sini, karena aku mau cekek nih Kamu pegang Risenya Kavina, sini, sip Kamu masuk ke Sini, oke Nah, kaki yang ini, pindah Sini, sip Oke Sini pegang satu ya Disini di atas Oke Di atas, sorry Oke, good Oh, dari sini, sip Bagus, dari sini Turunin lagi kakinya Dari sini, jempolnya ke atas Kamu tarik tangannya Kavina Patahin Tep Itu udah patah Itu udah sakit ah Enggak, ya ampun Iya, maksudnya itu udah mau matahin kayak gitu Iya, maksudnya gitu ah Coba sekarang Azka Yang jadi korban Jadi penjahatnya Anak-anak-anak Iya, yang kayak tadi, yang kayak tadi aja Ya aku mau ngapa-ngapain Azka gitu ya Tuh, aku yang korban ya Oke Iya, aku mau Dorong, dorong Dorong, lagi Oke, dorong Dorong sini Dorong, oke Nisi Obat Obat Yaudah Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja Aku sudah tidak kuat, aku mati Oke Oke Kita udah kembali ke studio Aku cape banget Baru praktis jiu-jitsu tadi Iya Pratis korong-ngobrol Tapi lumayan kena ya kakak tadi sama Kak Fina ya Kenapa, yang mana? Waktu, apa sih namanya? Ambar 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 Ambar, dan segitu Iya Rar ngeket chute, karena itu sakit beneran Iya, iya, iya Hah? Main ngeket chute? Iya itu kalau Rar ngeket chute, namanya Nanti kamu kalau misalnya kamu udah boxing nih Nanti kalau misalnya mau MMA harus lebih Dilanjimin lagi grappling-nya Iya Tapi ada pertanyaan sih kak Iya Kenapa kakak pilih jiu-jitsu? Satu, satu Itu dia Karena memang untuk perempuan kan itu Dia orang yang mau ngejahatin kita Itu pasti dia jauh lebih besar biasanya Dan lebih kuat gitu Amit-amit ya Allah Mau memperkosa atau mau jambret atau mau apa Dia pasti kan kayak Ada di atas kita kan Nah aku tuh mau cari bela diri yang Aku bisa di atas, aku bisa di bawah, bisa di sisi manapun Dan aku bisa mendominasi Kalau satu lawan satu Option-nya dengan tangan kosong Jadi bagaimana aku bisa melungkuhkan orang Pakai tangan kosong Ya salah satunya adalah jiu-jitsu Jiu-jitsu itu kalau misalnya di bawah Itu bisa menguntungkan kita Kalau misalnya di atas Kita juga bisa diuntungkan Jadi banyak hal gitu Jiu-jitsu ini pun Kalau misalnya kita kan Close ya Dia tuh kayak gerakan yang Kita tuh deket sama orangnya gitu Kalau tinju kan jauh Iya kan? Boxing jauh Kickboxing jauh Muay Thai jauh Aku gak mau itu Aku maunya dari deket Karena aku lebih merasa nyaman Kalau aku pribadi Aku memilih ini Karena aku merasa nyaman Aku bisa kontrol dia Orang kan kalau pada umumnya Kalau lagi di bawah Lagi mau diperkosa gitu Hamit-hamit ya Allah Gitu kan Itu kan dari atas gini nih Kita kan di bawah nih Kan di bawah kan? Nah kita bisa Kita bisa escape Atau kita bisa melumpuhkan dia Dari kita di bawah Jadi dari close guard Kita close Abis itu kita cekek Kita triangle Kita apain Kita sweep bisa Tapi berarti BJJ ini tuh yang Salah satu yang paling bagus buat cewek Sebenernya ya? Aku sudah mengalami sendiri Dan aku sudah Sudah melakukan itu Di dunia nyata Dan tidak nyata gitu Ataupun di matras Pas latihan Aliasnya gitu Dan itu bener-bener Aku merasa lebih percaya diri Aku lebih Ada common sense Aku lebih bisa Ngelihat gerak-gerik orang Ini situasi kayak gitu Beneran? Beneran, beneran Gak kayak pernah Hanya terjadi Hanya terjadi Hanya terjadi Hanya terjadi Hanya terjadi Hanya terjadi Iya Jadi aku waktu itu Lagi di Ini udah aku beberapa kali Di podcast lagi Aku ngomong Bener-bener ini Lagi di satu tempat Ada laki-laki yang datang Aku udah bilang Sorry Mereka masih Yang lo gak ngerti ya Kenapa gitu Ada aja kan Orang yang kayak Mau nyoba terus Gitu kan Laki-laki kan Rata-rata pikirannya kita gak ngerti Gitu kan Udah bilang gak mau Tapi tetep gitu I don't know Terus jadi kayak Ada yang Jadi aku tuh Sebenernya Udah ngomong enggak Jadi aku akan Ngasih kode dulu Enggak Aku udah kasih bondoris Dia masih Dan segala macemnya Yaudah akhirnya Aku punya refleks Aku banting dia Dengan hip throw Nah karena itu rame Dan itu agak Tidak terang juga Jadinya Eh, eh, itu tuh Gak tau tuh kepleset Tum aku kali Gitu Cabut Gitu And then End of story Aku gak gak ngapain Gitu Ego kita harus lebih turun Dan kita harus lebih kalem Untuk dalam situasi Kadang kayak nada-nada Ini orangnya panikan kan Parah Nada kayak teriak dulu aja Aku juga dulu gitu Aku kayak Gimana nih Gitu Gitu Gemeter Anxiety Everything gitu Ada di badanku gitu Nah semenjak aku ikut jujitsu Kan aku dalam pressure terus Kalau aku lagi ngerol Kan Nah itu ngebantu aku Supaya aku berpikir Jauh lebih kalem Untuk bisa ke next move Tapi kan tadi kayak ada Piting-piting Di banting-banting Terus kayak dicekek-cekek Kayak gitu Lu gak sakit nada aja Tadi Nyuguh-banting Kasko ya Oh pinggang nada Udah mau copot rasanya What doesn't kill you Make you stronger Udah gitu aja Gitu Kamu gak akan pernah tahu Kalau kamu gak ngelakuin itu Aku udah berapa kali Beneran Ini Aku ada ronsennya Aduh Aku gak bawa Jadi Ini udah geser Dan semuanya Udah patah-patah Segala macam Dan itu salah satu Yang terakhir aku Kaki aku patah Yang Kelingking Eh gak Telunjuk aku Patah dua begini Nanti aku kasih fotonya Aaaaaa Berdua gini Gak maksudnya biar Buat ini Biar liat gitu Beneran It's happen to me On the mat gitu Jadi kayak What works can happen On the mat ya Everything gitu Gegerotak Terakhir tuh Gegerotak Dan patah Jari aku Gitu Dan itu bener-bener Kebuka Pernah Itu 6 bulan yang lalu Apakah bulan yang lalu Aku lupa Oh my god Itu bener-bener Aku sampe ke rumah sakit Aku sampe ke rumah sakit Dan aku disuntik Kayak Suntik Satu ampul Itu steroid Untuk Ngebenerin otot aku Yang sudah memendek Gitu Nah abis itu Aku sembuh Dan aku dapet surat Pengantar dari RS Kalau aku bebas Steroid Dan aku bisa tanding lagi Untuk tahun ini Gitu Oh my god Kalau jujitu tuh emang rentan Kayak gitu Ini kayak geser-geser Kayak pegang-pegang 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 aja pegang Nah ini Bunyi kan Ya udah Udah ilang Udah lost Kayak bikin aku wakin panik Kau gak sih sebenernya Maksudnya Tapi kan aku masih bisa kerja Aku masih bisa ngapa-ngapain Kalau menurut aku tuh Apa yang ada di badanku ini Apa Sakit itu tuh Bisa disembuhkan Dengan pikiran kita Kalau pikiran kita positif Kayak aku kemarin Aku Waktu pas tanding Pas aku lagi latihan Wah gila Gua harus sembuh Karena kalau misalnya Gak sembuh Gua gak bisa tanding Dan aku udah ngomong Sama-sama Sama dokter Ini saya 2 minggu Mau tanding Bisa gak tanding Gak bisa Oh yaudah Gua gak ke dokter Gua ke tukang pijit Pak saya mau tanding 2 minggu lagi Bisa gak sembuhin Oh bisa Ini gak apa-apa Oke Ngerti gak maksud aku Kalau tetang urut Aku relate sih Tau gak kenapa Yang aku butuhin disini Bukan pengobatan yang ada Tapi apa yang diucapkan Sama orang yang lebih Experiense pada aku Dan itu membuat aku positif Dan Oh ternyata Gua bisa sembuh Dalam waktu 2 minggu And that's happened to me Demi Allah Aku langsung tanding di Thailand Jesus Dan aku bekerja dengan baik Dan aku cukup bangga Dengan pencapaianku pada saat itu Dengan kakiku yang cedera Yang robek gitu ya Dan patah gitu Walaupun Ya pinjam-pinjam gitu Tapi itu oke gitu Maksudnya aku bisa Melakukan itu Dan ternyata Aku bisa kok gitu Ngerti gak maksud aku? Dan 2 minggu Bisa Dan aku bisa jalan 3 minggu Aku dilepas perban Jahitannya udah kering Selesai Oke udah Oh aneh Ngerti gak? Jadi Itu bener-bener bagus banget buat kita gitu Makanya kamu tuh harus Nah ada kamu tuh harus lebih positif lagi Kayak Aduh aku gak bisa nih Ya kamu gak akan bisa Kalau kamu ngerasa gue bisa Gue bisa Makanya orang praktis Praktis itu untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri Oh gue udah bekerja keras Gue pasti bisa Gue pasti ini Gue pasti itu gitu Jadi positif Kayak kalau ada satu retak Pake Magic 8 Ball aja Oh yes Oke gak apa-apa Magic 8 Ball tau gak? Enggak Oke gak apa-apa Maaf ya Tapi kalau yang ketukang urut itu sih Naring lihat sih Iya maksudnya Aku tuh ngebutuhin orang yang kayak Udahlah gak apa-apa gitu Udahlah ini masih bisa kok Gampang ini mah Ya gitu-gitu Yang kayak gitu-gitu Aku yang butuh tuh gitu Berarti gak bukan yang kayak Wah gak bisa nih Ini emang gak boleh Ini gak boleh latihan setahun Gak boleh latihan dua tahun Gila kali Gak bisa lah Dokternya gak bisa Sama kayak papa ya kan Kalau papa ke dokter Misalnya ada sakit atau apa Dia gak boleh ngegym Papa tutup hari itu juga ngegym Emang kayak gitu Tapi berarti jujutsu itu Semuanya kan It's very dangerous Karena kayak papa juga kan Pernah 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 Ripsnya retak Oh my god Itu kenapa kita harus Di jujutsu tuh Itu gak boleh Flat Kita harus meringkuk Seperti gula Makanya setiap latihan itu Ada namanya serimping Jadi pinggang itu Mesti hip tuh Mesti main gitu tuh Jadi kayak harus meringkuk gini Karena kalau kita dipukulin Kan kita begini Betul gak? Kita kalau ini kan harus begini Karena apa? Kita nutupin organ yang ada disini Nih kucing kalau tidur Nada Dia kalau tidur begini Itu pasti Di dalam rumahnya Dia merasa dia aman Tapi kalau gak aman Dia tidur pasti begini Tidur begini Karena dia Ngerindungin organnya Gitu Nah manusia juga gitu Kalau misalnya kita Lagi ngerol gitu Sama orang gitu Atau kita lagi Merasa terancam gitu Kita harus ngelindungin Kita punya organ yang ada disini Tapi bukan ini Gak boleh kepukul kan? Ya kan bisa begini Kalau-kalau mukul nih Pam gitu kan Kita begini mukulnya Pukul Tangkis Tangkis ke belakang Tangkis ke belakang Kan gitu Sama Jujutsu juga Waktu pas dia mau mukul Di belakang Kita begini Kita tutup Kita meringkuk Kayak udang Dengkul masuk Sama kayak tadi Ini shield Ada di Dengkul Ada di dadanya dia Dorong Distance Sih Kita kontrol dari bawah Kita pegang tangannya Kita dorong Kita tendang Tapi kakak juga kan Apa namanya Belajar Muay Thai kan? Muay Thai ya? Bukan cuma Oh Iya aku belajar Muay Thai boxing Awalnya dulu Muay Thai boxing Jadi kita Aku tuh kalau misalnya Udah Suka dalam satu Aku suka olahraga kan Jadi kalau misalnya olahraga satu Udah suka Terus aku suka nonton UFC Aku suka nonton One Champion Aku suka nonton Blablabla Gitu kan Banyak lah Gitu Nah Aduh Kayaknya grappling seru nih Gitu kan Grappling oke nih Bagus juga kan Untuk self defense Dan Ternyata Aku cobain Wah Saya kena guys Gitu Udah Gak bisa Gak bisa berhenti Gitu Lanjut Lanjut terus Jadi aku selama 2018 Sampai sekarang tuh Gak pernah berhenti Let me guess The UFC Favorite fighter nya Khabib Ya Ya Iya Kamzat lah sekarang Kamzat lah Dulu Khabib Karena Khabib Bukan karena mainstream ya Karena Khabib itu Dia Kalim Dia Khabib Khabib Misalnya Kalo lagi dipukulin Gitu kan Dia tuh kayak Oh iya Begini Jadi mukanya tuh Flat Dia tuh In good vibration Gue tuh suka banget Sama orang yang Bisa mengontrol ego Dan emosinya Bahkan dalam cage Oh tidak Oh tidak Gitu Keren gitu Maksudnya Lebih kesitunya Bukan karena dia Wah ape Goat lah Ape lah Gitu Enggak Enggak Aku lihat cara mainnya dia Gitu Khabib 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 Siapa Khabib McGregor Iya Khabib 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 Bener Bener Aku Aku Nggak suka orang yang banyak ngomong Ngomong Gitu Sebenernya Maka Dioposit Banget aja Udah Oke Udah 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 Ya kan Beda Orang-orang punya kesukaan Kan Objektif Subjektif Kita nggak Tau Ya Kalau aku masuk sama Gregor Karena lucu Lucu Gitu banget sih kakak Lucu Tapi kakak juga kan sering Dapat banyak komen Banyak banget Banyak banget Itu yang salah satu Aku dua kali Dua kali diundang Sama papa kamu Itu gara-gara komen ini Dan aku berterima kasih Banget sama mas Deddy Terima kasih gara-gara itu Komenku sekarang Lebih Tertata lah Lebih Lebih Gak banyak yang Ngata-ngatain Gitu Yang kayak Aduh nih Ngapain cewek-cewek peluk-pelukan Aku tuh malah Dibilang kayak gini Ah dia itu Jujitsu Hanya untuk Bisa dipeluk-peluk Sama cowok Men Gua kasih tau sama lu ya Kalau misalnya Mau dipeluk sama cowok Ngapain gua harus Jujitsu Gua ke club aja Gratis Gua di bar Laki datengin Bener gak Maksudnya Ya lu Kalau misalnya komen Yang bener Bener aja lu Oh iya Senjar Semua Siapa yang bilang bener Semua Atur ruangan Gitu loh maksudnya Jadi kayak Aku disini Bukan buat untuk Sojago atau gimana Enggak Anyway aku umur Udah 33 tahun ya Dan semua orang pada bilang Kenapa aku belum menikah Itu hal yang biasa Di Indonesia ya Dan aku Mau ngasih tau Ke orang-orang Kalau kalian bisa Meraih mimpi Di umur berapapun Bisa menikah Di umur berapapun Bisa punya anak Di umur berapapun Bisa meniti karir Di umur berapapun Aku mau ngasih tau Mau itu ke mereka Aku di umur 33 Aku baru jujitsu Di umur 2018 Bisa di umur 30 Atau umur 29 Akhir Gitu Orang pada bilang Oh ini udah terlalu Too high You too old for this No Aku bisa ngasih tau Di umur segini pun Aku bisa Amin Gue bisa jadi juara dunia Mungkin Gue bisa jadi juara Asia Kayak kemarin Gue bisa jadi apapun Yang gue mau Aku pengen kasih tau Kalau kita itu Gak ada batasnya Manusia itu Disini Kita tuh gak ada batas Mau ngapain aja Di umur berapapun Mau dibilangin ini Segala macem Gak usah didengerin Ada komen-komen Yang ada di Instagram Gak usah dibaca Udah Karena itu Bikin vibrasi kita turun Alhamdulillah Sekarang tuh udah mulai menurun Dan mereka tau Kalau aku memposting ini Di sosmed tuh sebenernya Buat perempuan Supaya ikut bela diri Untuk bisa belajar Self defense Gak harus jujitsu Di tempatku Gue gak jualan gile Giling kali gue jualan Gak ada Mau di tempat gue Boleh Gak ada tempat gue Boleh Banyak tempat jujitsu You choose lah Banyak Aku tuh pengen ngasih tau Kalau perempuan itu Juga harus punya Pegangan sendiri Kita Mungkin Aku punya ayah Yang tinggal telepon Langsung dateng Mungkin Aku punya Mungkin kenalan Temen segala macem Tapi Ya Kalau misalnya Di saat itu Gak ada siapa-siapa Gue mau ngapain gitu Ya harus diri sendiri Karena At the end Gak ada yang bisa menolong Diri kita sendiri Kecuali diri kita sendiri Nada Apalagi perempuan Kita harus nyari duit sendiri Iya Itu ya Bener Itu dulu deh Kalau kita punya duit Kita gak akan bisa diatur Sama yang lain Gitu Karena kita udah bisa nyari duit Oke sekarang kan Nada mau Nek level lagi Nada harus bisa Siap defense mungkin Gitu Atau apa At least Nada harus Lebih berani lah Gitu Nah itu Susahnya Brandingnya itu Sebenernya ya Papa bilang kayak Gak usah baca Hit comments Papa yang bikin Hit comments untuk aku Iya Keluarga aku yang disini Tidak susuk aku Pas ke sempet diserang Asshole Sama-sama Aku cek Kalau biasanya Asshole Ini dari siapa Papa Bagus Kalau kamu kan laki Laki Kamu harus kuat mental Iya kan Mental harus kuat Badan juga harus kuat Fisik kuat Ya gak masalah lah Maksudnya kayak gitu doang Bete Enggak dong Bener Itu chat 100 orang bilang Asshole Kenapa Apa aku Jadi kadang Hal-hal negatif Yang ada di hidup kita itu Itu sebenarnya Untuk membuat kita Jauh lebih kuat lagi Gitu Terus Kalau kakak punya pacar Harus Kayak lakukan BGJ juga Gak atau boxing Atau apa Nanti yang diomongin Atau boxing Nanti kalau Kalau misalnya Gak jujitsu juga Atau gak tau MMA gitu Ntar yang diomongin Apa Karena aku pernah Aku mencoba Sama orang yang Non MMA gitu Yang gak suka grappling Atau aku coba Gitu Yang diomongin gak nyambung Gitu Tapi kan bisa Ongongin apa aja Apa yang lain Enggak Aku mencoba itu Ya Kayak misalnya Aku masuk ke matras Gitu Dari jam 5 sore Sampai jam 10 malam Misal Karena aku latihan tuh Banyak kan Latihan tuh Ada ini ada itu Segala macem Aku gak pegang handphone Pulang aku udah capek Gitu Nah dia tuh gak Gak ngerti tuh Yang kayak Aku gak pegang handphone Dan segala macemnya Kayak gitu Jadi lebih ke komunikasinya Jadinya ya gak masuk Aska Benar Kakak single gak sekarang Single Ya Masih 17 ya Umurupnya 17 Masih 17 Banget Aku 33 loh Pas Maju Maju Sini Kadang itu Kalau perempuan kayak gitu Kamu masih bisa Oh yaudah Gitu Maksudnya Tapi mereka harus kayak Mau Bukan mau sih Kayak Open minded Kayak mau belajar juga Kalau aku mau nonton Mereka juga ikut gitu Tapi kamu tanya gak sama dia Are you happy with this? Ya Kalau dia Kan kita gak tahu Di mulut Di mulut Di mulut Kita gak tahu kan gitu Tapi katanya kakak itu Dulu gak boleh Belajar sebelumnya Gak boleh Gak boleh Kenapa? Karena Namanya juga orang tua Zaman dulu ya Pasti kan pengen Anaknya itu Gak Gak cedera Pengen anaknya Damai-damai aja Belajar balik Oh balik Cedera juga Maksud aku Dia pengennya tuh Yang aman-aman aja Karena aku anak satu-satunya Bayangin aja Kamu punya anak satu-satunya Perempuan Aku anak satu-satunya Nah Pasti kan Sebelum ada dia Orang tua Kamu juga anak satu-satunya Sebelum ada dia Jadi kita sebenarnya Anak satu-satunya Iya Sebelum ada dia Sebelum ada Aku happy banget Aku juga happy banget Jadi aku satu-satunya Happy banget Sekarang ya ampun Jadi apa ya Aku juga mengerti Point of view Kedua orang tua aku Yang ngejaga aku Kayak gimana Aku mengerti Tapi aku juga Pengen ngasih tau Ke orang tua aku Kalau aku tuh bisa Pertanggung jawab Dengan apa keputusanku Jadi kalaupun aku sakit-sakit Aku jatuh Aku bla 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 Aku cedera Yang kayak apaan Tau Aku gak pernah ngeluh Sedikit pun Kalau gak ditanya Di podcast Aku gak akan ngomong Jadi kayak Aku posting di internet Itu 6 bulan setelahnya 5 bulan setelahnya Setelah aku sebu Itu aku posting Untuk Ngasih tau ke orang-orang Kalau The power of mind Walaupun kayak gini Aku tak bisa cedera Jadi aku mau ngasih tau ke orang Kalau walaupun lo dengkul Lo kayak gini Lo cedera segala macam Tetaplah olahraga Jangan gara-gara Cedera itu Lo jadi gak olahraga Sekarang gak ada Tapi kan Udah Kan aku lagi recovery Oh iya Makanya aku gak tanding-tanding Kemarin Jadi aku membatasi Setahun Dua kali tanding aja Biar aku gak cedera banget Dan aku masih tetap bisa kerja Iya itu Sama gegerotak Itu udah kayak udah Wow Capek banget Terusnya gimana sih Gegerotak Aku muntah Jadi begitu aku digotong Di tengah-tengah tangga Mau ke arah mobil Mereka mau ngambil kunci mobilku Mereka taruh dulu tuh Aku tuh Nah disitu aku bangun Kayak vertigo gitu Dunia tuh kayak keputar Buat Kebalik Oh kayak Wah gila Rasanya kayak Kayak di laut Mau muntah dengan sendirinya Tanpa kamu colok gitu Weh Muntah Udah muntah semua Terus Kayak bangun tidur Tapi maghrib-maghrib gitu Kayak jam 5 jam Nama kayak gak enak banget Tau gak sih perasanya tuh Iya kan Gitu kayak Apa sih nih Gitu Kayak ketiduran sore-sore gitu Gak enak banget deh Itu gak enak banget Kayak perasaan tuh gak enak gitu Oh my god Kalau Jadi atlet Kayak kakak gitu Cuan-nya namanya gak sih gak? Kalau masalah cuan Satu Aku kalau untuk kayak gini Aku gak nyari duit sebenernya Bener Aku Niatin banget Aku pengen Ngasih ke Cewek-cewek di luar sana Yang ngeliat postinganku Kayak ada orang Nge-gym Itu mengajak orang Buat nge-gym Kayak Papa deh Papa itu kan nge-gym Untuk orang-orang di umur dia Tetap bisa nge-gym Gue masih bisa bagus loh badannya Exactly Itu yang aku Juga Kasih ke orang-orang Aku ngasih tau Cewek-cewek Walaupun kayak gini Tetap harus bisa bela diri Tetap harus bisa sehat Tetap harus bisa olahraga Gitu Nah masalah Aku dapat uang atau tidak Di belakang Yaitu bonus aja Gitu Kalau aku boxing Ya aku cari dulu Masih 17 tahun Tapi kakak sekarang Kerjanya apa? Aku presenter Aku masih presenter Aku aktris Aku juga beberapa kali Ada film Oke Begitu Oh ya Aku bisa bahasa Mandarin Kenapa? Bisa bahasa Mandarin Oh gak bisa ya Kenapa? Karena aku waktu itu Filmnya bahasa Mandarin Oh no Iya gitu Bisa Mandarin Hui ya Ini Hui Chiang Cungguan ma Hai 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 Itu bahwa Jepang Saya cuman Xie Xie Tapi gak tau loh Gitu Xie Xie is thank you Aku cuma nomor Aku nomor Bisa Itu cuma Ier Sanse Kayak gitu Ier Sanse Ulio Cipang Tapi cuma itu Aku seorang lain Tapi sekarang Goals kakak Apa ya? Goals aku Aku pengen jadi juara dunia sih Cita-cita tuh Setinggi langit coy Jangan setengah-setengah Ya lu apa mentok lah Mau jadi jujitsu Atlet gitu Ya udah Aku kerja mimpi lu Aku tuh sampe Hampir tiap tahun ke Amerika Untuk ikut Kejuaraan dunia Aku kalah Aku muntah Tengah jalan Aku capek Aku black out Aku diteriakin sama orang Karena aku kesana sendiri Gak sama tim kan Jadi aku bener-bener kayak Wah ikut emosional Aku bener-bener kayak Di Kill her Lu kayak ini Gerti gak? Aku gak ada tim disitu Aku sendiri kesana Dan Aku Angsi hati aku tuh Bukan gimana lagi Udah kayak Wah udah kayak Gungu Gila nih gitu Karena Gak gampang Aku takut kalah Aku takut Aku gimana Aku gimana Kayak banyak banget hal yang ada di pikiran aku Tapi ternyata Dari situ Aku Apakah berhenti? Enggak Orang pernah bilang Udah lah Udah 2 tahun Lu gak menang-menang Udah lah Gak bisa Gue harus menang Aku mencoba Setelah tahun Setelah 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 Kompetisi Yang bisa Pas Gitu Sama Jadwalku Kita gak akan Pernah tahu Di umur berapa Kapan Untuk bisa Dapat impian kita Nah gimana Tadi kan udah aku ajarin Agak berubah sedikit Nggak nih Mindsetnya Masih mau belajar Atau enggak Mungkin Lumayan kan Paling enggak Aku keluar dari sini Ada 1% lah Biar kata Cuma 1% Paling enggak Kamu udah kepikiran Untuk mencoba Gitu Aku mau sih Maksudnya Aku mau coba Belajar bela diri sih Karena ya bener Walaupun Kak Aska Kayak gitu Papa Tapi kan Mereka gak Tiap hari sama aku Well Iya sih Mereka tiap hari sama aku Tapi Soalnya kan Takutnya Terus Benar kan Kita gak pernah tahu Sama kayak Keren gak sih Iya kan Keren banget gak sih Wow Gitu Nah dia gini banget Terus Kalau aku Aku gak mau Aku gak usah Berada di video Belah jadi susah Belah susah Telat kakak telat Udah Lihat tanganmu Udah kayak gimana Tapi kan bisa Itu bisa sembuh kan Sembuh Iya ini Tapi kan masih bisa makan Masih bisa ini Berarti masih bisa Aku masih bisa Gitu lah Masih Aku masih bisa Boxing Masih bisa Boxing Tapi ya So that sounds nice Thank you Te kasih Te kasih Te Terima kasih.